assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini aku ingin menyampaikan informasi pada seluruh warga Wanda Soko bahwa tadi ini kita dapetin informasi di Instagram Instagram dari Kodim 0707 On Soko ini ada kebakaran kebakaran rumah terjadi di tusun gondang RT 11 RW 3 waktu malam milik sakroni dengan kerugian material kurang lebih 70 juta rupiah kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik kejadian terjadi pada jam 10.30 waktu Indonesia saat pemilik rumah menjemput anaknya pulang sekolah sehingga rumah tidak ada pembunuhnya karena rumah terbuat dari kayu dan cuaca cukup panas maka membuat api mudah terbakar kemudian lanjut ini ada dari pesona FM On Soko lanjutkan asesmen kebakaran rumah laporan telah terjadi kebakaran rumah pada Senin 20 Januari 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dari dosun gondang RT 10 RW 2 waktu malam di dosun gondang RT 10 RW 2 waktu malam di dosun gondang RT 10 RW 2 waktu malam pemilik saudara sabroni 65 tahun agama Islam buruh tani alamat gondang RT 11 RW 3 gondang waktu malam penyebab arus pendek listrik kerugian tidak ada kerugian jiwa hanya kerugian materi bangunan dan perabotan rumah tangga untuk jumlah kisaran sekitar 60 juta rupiah kemudian kita lanjutkan petugas yang mendatangi TKP itu ada dari Damkar Wan Soko dari BBBD dari Tagana dari RPP Watumalang dari Trantik Kejamatan Watumalang dari Polsek Rampil Watumalang tindakan petugas memadamkan api asesmen dan berkoordinasi dengan terangkap setempat terangkap bisa setempat kemudian lanjut dari Wonosopo Kids di Instagram Wonosopo Kids kita dapatkan informasi baru saja terjadi kebakaran yang menipa rumah saudara Bapak Sakroni dusun gondang waktu malam belum pasti belum tahu pasti apa penyebab kebakaran tapi ini lebih dulu ya tiga unit mobil Damkar digerakkan untuk menjinakkan api dan tim Polsek Watumalang baru tiba di lokasi kejadian sekitar pulang tadi tidak ada korban jiwa tetapi rugi materi puluhan juta rupiah mengingat musim panas yang sedang terjadi menghimbau kepada semua masyarakat sekalian pada kita sekalian untuk tetap waspada cek kondisi rumah sebelum meninggalkan rumah atau sebelum ditinggal karena tadi itu menurut informasi ini berarti ini kebakaran ini penyebabnya adalah konsenting arus energi dan terjadi ketika bapak atau pemilik rumah ini sudah menyebut anaknya pulang sekolah di rumah setelah tidak ada penggunaan kita tetap kebakaran itu tidak ada pengguna maka api cepat membesar terlebih lagi karena ada bangunannya itu terbuat dari kayu dan lebih lagi di konosopo ini sekitar beberapa hari ini terasa memang panas banget tidak ada hujan dan suaranya cukup panas mungkin itu juga menjadi cepat penyebab cepat terkasarnya rumah tersebut jadi mengimbau pada semuanya mengingatkan agar kita semua bahwa tetap waspada juga cuacanya yang sedang dari BMKT juga menginformasikan bahwa ketika akhir hari ini cuacanya ini berjalan menentu sehingga kalau bisa waspada dan menjaga kesehatan mungkin itu teman-teman terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih